ya ininya dapet tiga anak kuncinya tepatnya tulisannya Cina coba di tes dulu nih jangan-jangan enggak berfungsi udah beli baru agak susah juga oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan babet asana ya teman-teman babet beli gembok lagi ya ini karena sebelumnya ada yang rusak jadi babet itu pernah beli gembok Yale Y220-61 itu hanya bertahan dua tahun kemudian beli lagi solid 50mm leher leher panjang nah sampai sekarang itu masih tapi baru belum cek ya dan itu udah dua tahun juga semoga masih berfungsi babet belum cek pokoknya karena belum datang-datang lagi ke rumah Gunung Sindur ya karena ada di rumah sana gembok nah kali ini babet beli lagi ini padlock 40mm leher panjang juga karena kuncinnya ada tiga nah ini ini beli di DIY itu kenanya di Rp43.000 mungkin kalau online lebih murah ya Nah teman-teman nah ini babet nyoba aja nih sementara ya semoga aja sih bisa wet sekaligus ini untuk dokumentasi jadi belinya ini eh katakan ya pas babet ngerekam video ini pokoknya ya jadi nanti bisa dicek nih nanti babet pas habis ngerekam nanti kedepan apakah bertahan bisa satu tahun dua tahun atau bahkan bukan cuman setengah tahun sih semoga aja wet ya Nah oke babet buka ya ini masih segel ini mohon maaf ya teman-teman kalau agak berisik karena lagi hujan jadi kebetulan masih ada tetesan-tetesan air lah dan ada ada suara suara-suara abis itu klakson baswuri nah teman-teman ini gemboknya ya ininya dapet tiga anak kuncinya tempatnya tulisannya Cina coba dites dulu nih dengan dengan enggak berfungsi udah beli baru agak susah juga sebentar Oh bisa oke nih ya sistemnya ini harus dilepas dulu baru kalau udah terkunci kok apa kuncinya bisa dilepas anak kuncinya Oke nah ini untuk dokumentasi aja jadi nanti biar lebih mudah ngeceknya bertahannya berapa tahun kalau solid 50 mm layar panjang kayaknya masih berfungsi udah tahu dua tahun berjalan cuman babet belum ngecek ya mohon maaf nantilah kalau yang ya ledo udah off udah rusak ya wis itu aja teman-teman review singkat dari babeh kalau teman-teman ada usulan atau rekomendasi boleh berkomentar ya untuk merek gembok yang lumayan awet itu aja kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh